Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Patabi Asal Bisa Kali ini saya dapat servisan beberapa proyektor, ini ada 10 atau lebih ini Ini dari 2 sekolahan ya, tidak salah sekolahan ya Jadi ada beberapa merk ini, tentunya nanti akan saya bikin konten asal jenis perusakan yang berbeda-beda ya Atau penanganan yang berbeda-beda nantinya akan saya jadikan konten Sekarang, saya akan mencoba yang absen action ini Kita coba dulu Ini mau nyala ini Dia mau nyala Oh, tapi langsung mati lagi Jadi nyala Lampu nyala sebentar Tapi mati lagi Kita coba lihat apanya Kalau jenis absen ini Kita lihat dari sebelah sini ya Maksud saya itu ada Pan-nya disini Ada pan-pan lem Jadi disini Putarannya itu dia normal atau tidak Kita bungka aja Kita lihat dari luar ini sudah bisa kita positifkan bahwa Van yang terlihat dari luar ini Ini rusak atau bermasalah ya Nah, kita coba seperti ini ya teman-teman Ini Van ini nanti dia mutat dengan B Tapi ini harus ruji Tutup posisi Cover lampnya ini harus kita pasang Soalnya disini ada switchnya Kalau kita pasang Nanti tidak bisa hidup Bisa gimana pun Lampunya atau tidak mau Ini lah Kalau kita pasang Jadi ini harus posisi terpasang Jadi sekarang dalam kondisi seperti ini Kita colokan ya Kita hidupkan Nanti kita coba lihat Tadi kalau sebetulnya saya sudah Bisa terlihat Ada gerakan kipas ini Dia tidak Tidak lancar Tapi sekarang kita bongkar Kita Biar teman-teman semua bisa Dengan jelas melihat ya Ini kita nyalakan Kita fokus di Ini Kipas ini Kipas ini nanti gerakannya Dia itu lancar apa enggak Kita fokus di situ Nah Ini terlihat kan Dia mau gerak Bisa kan Nah Ini artinya kipas ini rusak Dia Dia hidup Tapi karena Salah satu komponen Apa itu Vannya itu ada yang bermasalah Ini Dia mati lagi karena Sistem dari motherboard itu memproteksi Kenapa? Agar Temperatur suhu yang ada di lampu itu Enggak melonjak tinggi Jadi setiap ada komponen Terutama fan lamp yang bermasalah itu Selalu membuat Lampu proyector itu hanya hidup Dalam waktu hanya beberapa detik atau beberapa menit saja Jadi Ini permasalahannya Ya tidak bisa dipastikan hanya ini ya Tapi setidaknya kita bikin ini Lancar dulu putarnya Nanti bagaimana Dan kelanjutannya Apakah Nyalah lampunya itu bisa Lancar Atau ada permasalahan lain Kemungkinan Kemungkinan besar itu hanya ini saja Sekarang Saya akan tunjukkan bagaimana cara yang Langkah pertama kita Menangani secara mudah Secara sedihannya itu Saya akan Apa itu semprot dengan kompresor ini ya Seperti ini Nah ini cara yang Terlalu belajar Tapi cara ini belum tentu nanti Berhasil ya Karena Apa itu Van lamp yang Bermasalah seperti tadi Itu Bisa saja karena kotor Yang mengakibatkan Putarannya itu berat Sekarang kita coba lagi Nah ternyata masih ya teman-teman ya Berarti kita harus Bongkar Van lampnya ini Oke Nah Kita harus bongkar van lamp Dan van lamp ini Harus kita ganti Kalau seperti itu Ini karena van ini juga punya absen jadi Jadi chipset di dalam vannya ini dikenali sama ini Tapi kalau bukan punya absen Kemudian besar dia gak mau Nah sekarang kita perhatikan Putarannya sama Lampungnya Nah putarannya bagus langsung kan Lampungnya juga nyerang Kita coba nanti Kalau ini dia bisa bertahan Lampungnya ini sampai Dua menit lah Dua menit berarti Van ini Memang rusak Penyakitnya memang hanya ini Van ini jelas rusak Tapi kan Belum tentu penyakitnya Kerusakan yang ini Yang belum itu Jadi kalau ini memang Sudah gak mati lagi Paling tidak dua menit lah Berarti Tidak ada kerusakan yang lain Pada proyektor ini Sehingga kerusakan yang menyebabkan Proyektor lampunya Sebentar lalu mati Dalam Pasis proyektor ini Yaitu hanya sekedar Van ini Ini van pembuangan Ini bukan van lamp Ya van lamp juga bisa Karena ini juga Di depan lampu Ini Van lampnya ada dua Yang satu di dalam sini Yang bentuknya Kayak kelam ini Baik Bidu saja teman-teman semua Jumpa lagi Dalam konten saya yang lain Di channel Pak Abi Asal Bisa Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax